Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini anak-anak Alhamdulillah Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar Pada hari ini kita akan mulai Materi kita hari ini adalah Da'wah Nabi Muhammad SAW Kompetensi dasar Pada tiga tujuh Memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat dalam berda'u Pada empat tujuh Mengorganisasi informasi tentang contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW Dan sahabat ketiga berda'uah Tujuan pembelajaran Dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan memulai informasi Diharapkan peserta didik dapat Satu Menjelaskan kisah masa awal da'wah Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat Dua Menjelaskan kisah Menjelaskan kisah ketabahan Nabi Muhammad SAW Yang ketiga Menjelaskan ketabahan para sahabat dalam berda'uah Empat Menceritakan kisah masa awal da'uah Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat Lima Menceritakan ketabahan Nabi Muhammad dalam berda'uah Enam Menceritakan ketabahan para sahabat dalam berda'uah Dan yang terakhir Mempraktikkan tata cara para sahabat dalam berda'uah Dalam Al-Quran Surat Ar-Din Ayat 22 Yang artinya Katakanlah Muhammad Sesungguhnya Tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah Dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya Dan barang siapa menterhakai Allah dan Rasulnya Maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahannan Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Dalam firman Allah Dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan Menyuruh berbuat yang ma'ruf dan menjegah dari yang mengukar Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Dalam Islam Ada banyak perintah dalam Al-Quran yang begitu jelas Yang jadi pembahasan kita sekarang ini adalah Apa saja ketabahan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwa Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita untuk meneladaninya Terulah manusia kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah dan pelajaran yang baik Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat batu ini Quran Surat An-Nah Ayat 16 Islam adalah agama Islam adalah agama yang benar dan sempurna Diperuntukkan umat manusia agar dapat mengharungi kehidupan sebaik-baiknya Dua, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia Tiga, dalam berdakwa Rasulullah SAW selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Yang disampaikan bukan dari pikiran tetapi berasal dari Allah SWT Da'wah Nabi Muhammad SAW Yang pertama, dakwa secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun Yang kedua, dakwa secara terang-terangan Surat Al-Hijjid Ayat 94 Nah sekarang kita Nah sekarang silakan anak-anakku membaca dan memperhatikan Pemaparan dakwa Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berdakwa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!